Intro Setelah sepekan lebih terdampar di perairan Aceh, sebanyak 43 imigran Sri Lanka dipindahkan ke kantor imigrasi Luxemawie. Sebelumnya para imigran ini ditampung di tenda darurat di pantai Lunga, Aceh Besar, setelah kapal mereka terhempas ombak. Pemindahan para imigran ini dilakukan dengan menggunakan sebuah bus milik pemerintah Aceh. Kadip Imigrasi Kementerian Hukum dan Amprovisi Aceh, Ahmad Samadhan, menyebutkan, proses pemindahan dilakukan imigran Sri Lanka untuk memudahkan proses verifikasi dan memberikan kenyamanan bagi mereka. Menurutnya meski begitu dalam waktu dekat, pemerintah Indonesia akan tetap memulangkan para pendatang ilegal tersebut. Ya sementara biar mereka di sana ya mempereskan tempatnya juga gitu kan, yang sekarang juga sudah disiapkan, nah nanti mereka supaya di sana lebih nyaman gitu kan, nah untuk tinggalnya, dan sudah berang tentu nanti di sana, setelah semuanya rapi, nah sudah berang tentu nanti kita juga akan memintakan keterangan kepada mereka. Akan kita memintakan keterangan, mereka-mereka itu. Mereka rencana dipulangkan lagi ke Sri Lanka atau gimana? Rencananya masih seperti itu. Sebelumnya para imigran yang ditampung di Tamil Nadu, India akan menuju Pulau Natal, Australia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dari aja besar, Mulyadi melaporkan untuk AC Video. Sampai jumpa di video selanjutnya.